Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam badan sehat Walafiat, tidak kurang-kurang Amin Hari ini hari Sabtu Tanggal 24 Desember Tahun 2022 Saya Pak Dut, dokter Anusmat Dio Melalui channel youtube Dokter Anusmat Dio Dio Ini berada di Selatan lapangan Kaluran Sukorno Dimana di sebelah timurnya Ini ada Balai Kaluran Sukorno Dan kita akan melakukan perjalanan Dari sini ke Pedukuan Semen Tempatnya Pak Dut, dok Rianto Karena kita akan melihat Beberapa aktivitas di sana Di antaranya adalah Peterakan kambing Nah Bapak dan Ibu sekalian kita sambil jalan Jalan ini Di pagi hari ini Tadi sempat kerimis Jadi tanah tampak basah Dan kita lihat ini Bapak Ibu sekalian Balai Kalurahan Sukorno Ini tapak megah Ada panggungnya Yang mungkin Lebih multifungsi ya Jadi ada Pendoponya Yang bisa dipakai sebagai panggung Untuk kesenian air Karena di Sukorno ini kan Termasuk kategori desa budaya Jadi sudah cukup maju Dan ini Bapak Ibu bisa melihat Desa budaya ini ada dukungan dana Dari desa budaya Nah kita memasuk ini Jalan Cotlok Yang mungkin karena tanahnya gerak Ini ada retak-retak segera Tapi secara umur Di tempat ini Saya kira Cukup panu ya Cukup panar Karena tidak ada Apa Pohon bangu Yang mungkin bisa Mau buat tempat Menjadi Kotor Nah Bapak Ibu Di sebelah kanan ini Area Alpasa Amunan Kita Akan Masuk Mungkin ini Sebelah Kepan ini Masuk Buat Diting ya Tapi kita akan Keselatan Keselatan Kearah Dan lebih Kurang Kita Melakukan Perjalanan ini Pelan-pelan Dan ini ada Isabel 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 Jatuh Moncol Dan kita Lihat ini Kuasananya Di Sekitar sini Sudah cukup Bagus Piyunya Karena ini Sawak Dan Tapaknya Kearah Objek Isabel Jatuh Moncol Itu memang Sudah Sudah Apa Ya Tertata Ini Kita Lihat Ada Lampu Lampu Yang Dipasang Mungkin Sebagai Salah Sama Simbol Atau Pertanda Ini Menuju Ke Jatih Moncol Jatih Moncol Itu Kan Hampir Ada Kopisawahnya Jadi Jatih Moncol Itu Mungkin Semacam Pusat Atau Pusat Yang ada Di Nah Ini Jalannya Halus Babat Hanifu Sekalian Nanti Kita Tidak 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 Bagus Ini Pemandangan Suasana Di Perdesaan Dan Ini Bapak Ini antique Objek ones Jadi Ceritanya Rumah Makannya Tidak 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 dan kita melakukan perjalanan lanjut airnya kelihatan tenang dan sebentar lagi kita nanti akan sampai di melihat suasana karena kita waktunya sudah mau masuk ke wilayah kita memang agak lupa lama ini sudah masuk SD Negeri Sukoranai dan ini apa ya ini pos Yandu dan tambahnya pendukuhan semen masih tidak terkesanai dan ini jalannya memang sudah tidak begitu bagus kita harus hadiah tapi kita masih tidak berkawater bisa nah Bapak dan Ibu sekalian kelihatannya ini masuk pendukuhan semen ini sepeda atau mungkin pamah hanceng Pak nyaman saya Bu ini anak seliriknya buatan Pak Dukuhnya pun di kalemnya Pak Dukuh Pak Rianto Pak Dukuh semen oh agaknya enggak ada Masaidi barangnya telah betul-betul Oke oke nah sing nungu kambing Pak sepulnya sehingga perindustrian sih ini kambing apal betul-betul apal putranya ten SMA buatan awal kayakpun eh Pak Rianto ini ngilai nyetanya kanan jalan kok ini jalan iya matenun iya ngomong-ngomong bapak sekalian ini masuk pendukuhan semen tanya-tanya kan kita memang tahu saya menjurutnya saya kira ini sudah cukup bagus kita melihat suasana kita memang sekali lama sekali dan ini cor ini kan mungkin baru kita tahu masih bagus dan ini tapi kualitas kundarapannya sudah bagus tapi cuma memang sayang kalau cor muslimen itu kalau tempatnya kita betul-betul lupa lingkungan petuguhan semen tapi ini udah sebagai sebagai gambaran dan nanti ini kalau kita sudah sampai di tempat Pak Rianto yang kita akan wawancara persoalan lain nah ini Bapak sekalian mungkin ini Bapak dan itu sekalian itu ada jalan agak menurun mungkin kita harus hati-hati hanya sama dulu daripada nanti langsung nah situasi disini Bapak dan itu sekalian bisa kira cukup bagus dan bisa Pak nyong presong ya Pak Dukuh Pak Dukuh Pak Dukuh Pak Rianto Pak Rianto Dukuh semen ini medalnya putih Pak kata dari Giovanna di Banteng Tarim ya like aku ngomong jadi banteng saat dengan kanan Oh scala iku ndiku jadi dalamnya apa anu bangunannya Enggal Oh enggak melewani tanke untuk newo kata-papun jam berikut yang berikutnya oh lalu nameng salam rezori Oh eh wajah lu Nah Bapak Ibu sekalian kita masih melakukan perjalanan Tapi mungkin harus hati-hati karena jalannya agak licin Jalannya agak licin Karena kita mungkin agak ragu Lebih baik kita tutup sebentar Sekalian kita lanjut ke tempatnya Pak Dukung Ambil jalan Ini jalannya tadi agak turun Jadi kita ragu-ragu Dan ini kelihatannya Terus ke tempatnya Tapi kalau tidak di lanjut Nah ini jalannya licin Ini harus hati-hati Terus nanti kita Lakukan perjalanan lagi untuk ke tanah Tadi infonya 200 meter Tapi kenyataannya mungkin 500 meter ada ya Ada di tempat ini Suasana perdesaan sangat kental Ada pertigaan Ke selatan Kita ada yang sampai di Atau mungkin apa-apa Mungkin itu rumah baru yang dimaksud Ada tanjakan Oh iya masih Ada tanjakan Ini mungkin ada situs Bapak Dukung Yang kita Yang kita Yang kita Ambil Nah Coba Bapak Bapak Dukung Bapak Dukung Salam Rejo Salam Rejo Nah bapak dan ibu sekalian ini Jalannya setapak Tetapi di tengah Sudah dikasih Dan kita Tampaknya sudah Sampai di Rumahnya Bapak Dukung Yang mana ya Ini ada Oh ini Ini Bapak Dukung Sekalian Kita sampai di tempatnya Bapak Dukung Nah Demikian Bapak Dukung Sekalian Yang kita Sampaikan Terima kasih atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi